Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya Amin Hari ini Kita akan mulai Kegiatan belajar mengajar Pembelajaran tematik Sebelum belajar mari kita sama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Subtema 1 Indahnya kebersamaan Subtema 1 Keberagaman budaya bangsaku Yang akan kudiah pertama bahas adalah Muatan bahasa Indonesia Muatan bahasa Indonesia Kita akan membahas tentang gagasan pokok dalam sebuah paragraf Paragraf Biasanya Terdapat Gagasan pokok Dan gagasan pendukung Yang saling berdampingan Misal Kalian pernah kan baca buku cerita Baca buku dongeng Baca buku pelajaran Baca koran Baca majalah Nah biasanya Dalam buku itu Terdapat Paragraf-paragraf Nah kita misalkan Gambar pizza ini Merupakan suatu paragraf Dalam paragraf itu Misal terdapat Disini terdapat 6 potong pizza Berarti terdapat 6 buah kalimat Nah dalam 6 buah kalimat ini Biasanya Satu diantaranya Merupakan Gagasan pokok Dan sisanya Yang lain Merupakan Gagasan pendukung Jadi gagasan pokok Hanya satu ya Dan sisanya Merupakan Gagasan pendukung Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok Adalah Ide utama Yang dibahas Dalam suatu bacaan Baik kalimat inti Atau pokok paragraf Gagasan pokok Biasa disebut Gagasan utama Ide pokok Atau pokok pikiran Gagasan pokok Biasanya terletak Di awal Atau tengah Atau akhir paragraf Selanjutnya Itu gagasan pendukung Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung Adalah Urayan Atau tambahan informasi Dari gagasan pokok Gagasan pendukung Biasa disebut Gagasan penjelas Dan menjelaskan Gagasan pokok Bawai budaya Selanjutnya Kita perhatikan Tekst berikut ya Bawai budaya Sangat menarik Bagi warga Kampung Babakan Bawai ini Selalu menampilkan Keberagaman Budaya Indonesia Udin dan teman-teman Tidak pernah bosan Menanti rombongan Bawai lewat Tahun ini Mereka datang Ke alun-alun Untuk melihat Bawai tersebut Kakek Udin Pun terlihat Sabar menanti Terdengar Suara gendang Yang menandakan Rombongan Bawai Semakin dekat Nah Cara menentukan Gagasan pokok Dari suatu paragraf Baitu pertama Baca teks Bacaan Dengan sesama Dua Temukan kalimat utama Kalimat utama ini Biasanya berada Pada kalimat Pertama Yang ketiga Temukan Unsur inti Dari kalimat utama Nah yang keempat Unsur inti Kalimat utama tersebut Merupakan Gagasan pokoknya Sekarang kita Balik ke Paragrafnya Apa yang dibicarakan Pada paragraf Satu Bawai budaya Sangat menarik Bagi warga Kampung Babakan Ya Kalimat utama Paragraf yang tadi Itu Yaitu Bawai budaya Sangat menarik Bagi warga Kampung Babakan Yang dibicarakan Itu biasanya Terdapat Pada kalimat Utama Nah Unsur inti Dari kalimat Utama Di atas Yaitu Gagasan pokoknya Jadi Gagasan pokok Pada paragraf Pertama Yaitu Bawai budaya Sangat menarik Dan Selanjutnya Gagasan pendukungnya Gagasan pendukungnya Berarti Sisa dari Paragraf Kalimat-kalimatnya Yang pertama Yaitu Bawai budaya Menampilkan Keberagaman Budaya Indonesia Yang kedua Udin dan teman-teman Tidak pernah bosan Menanti rombongan Pawai Yang ketiga Tahun ini Mereka datang Ke alun-alun Untuk melihat Pawai budaya Melihat Pawai Keempat Kakek Udin Sabar menanti Dan yang kelima Suara gendang Menandakan Rombongan Pawai Semakin dekat Itulah Gagasan pendukung Dari paragraf 1 Selanjutnya Ayah berlatih Menemukan Gagasan pokok Dan gagasan pendukung Paragraf 2 Sampai Paragraf 5 Pada teks Pawai budaya Di buku Kemuatan PPKN Nah Indonesia Ayah akan Budaya Bangsa Budaya Suku Bahasa Dan lain-lain Tapi Mereka masih Dalam satu NKRI Ya Agama Buku Bangsa Bahasa Dan Sampai ke makanannya Pun Lalu beda-beda Tapi Ayo Kita bahas Ayo Kita Simak Cerita Berikut Pak Semi Pak Encep Pak Udin Pak Nur Tinggal Di kampung Babakan Mereka Berasal Dari Suku Yang Berbeda-beda Mereka Juga Mempunyai Kesukaan Makanan Yang Berbeda-beda Makanan Kesukaan Mereka Adalah Makanan Khas Daerahnya Mereka Juga Sangat Ahli Dalam Memainkan Alat Musik Daerah Masing-masing Mereka Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Sehari-hari Meskipun Masih Sangat Terpengaruh Dengan Logat Bahasa Daerah Mereka Nah Cerita Tersebut Merupakan Salah Satu Contoh Keberagaman Yang Ada Di Daerah Indonesia Meskipun Berasal Dari Suku Budha Yang Berbeda-beda Mereka Bisa Hidup Rukun Dan Damai Ternyata Perbedaan Bukanlah Halangan Bagi Mereka Untuk Melakukan Kegiatan Bersama Contoh 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 Kegiatan Yang Dapat Pererat Persatuan Dan Kesatuan Satu Gotong Royong Atau Kerjasama Gotong Royong Membangun Jumbatan Dan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Yang Kedua Pertukaran Kesenian Budaya Pertama Ondel-ondel Misal Ondel-ondel Tidak Selalu Dipertontonkan Di Jakarta Bisa Dipertontonkan Di daerah Lain Yang Kedua Kuda Lumping Kuda Lumping Tidak Selalu Dipertunjukkan Di Jawa Tetapi Bisa Dipertunjukkan Di daerah Lain Luar Jawa Yang Ketiga Mengadakan Festival Makanan Tradisional Yang Satu Contohnya Pameran Makanan Tradisional Dan Festival Kuliner Tradisional Biasanya Kegiatan Dua Kegiatan Ini Menjajakan Makanan Makanan Tradisional Dari Berbagai Macam Dari Berbagai Daerah Untuk Dicicipi Dan Untuk Dimakan Bersama 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 Nah Dari Tadian Kita Bahas Persatuan Dan Kesatuan Apa Sih Persatuan Dan Kesatuan Itu Persatuan Dan Kesatuan Berasal Dari Kata Satu Yang Bermakna Tidak Bercerai Berai Atau Utuh Dalam Kata Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Persatuan Persatuan Juga Dapat Diartikan Kumpulan Dari Bagian Bagian Yang Dipersatukan Contoh Sikap Menjaga Persatuan Di Lingkungan Terdapat Di Lingkungan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat Dan Di Lingkungan Sekolah Pertama Kita Bahas Di Lingkungan Keluarga Contohnya Yaitu Saling Membantu Dan Saling Menyayangi Antar Anggota Keluarga Yang Kedua Contoh Sikap Menjaga Persatuan Di Lingkungan Masyarakat Yaitu Kerja Bakti Dan Membangun Tempat Ibadah Yang Ketiga Contoh Sikap Menjaga Persatuan Di Lingkungan Sekolah Contoh Sikap Menjaga Persatuan Di Lingkungan Sekolah Tidak Membeda Bedakan Teman Dan Bermain Bersama Teman Selanjutnya Manfaat Persatuan Kesatuan Pertama Terciptanya Hidup Rukun Yang Kedua Menumbuhkan Rasa Persaudaraan Yang Ketiga Pekerjaan Menjadi Lebih Ringat Itu Dia Belajaran PKN Sudah Selesai Nah Berikut Dibu Berikan Untuk Mengingatkan Kalau tadi Di atas Tempat Tugas Bahasa Indonesia Tugas saya Itu Mencari Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Pada Teks Bawai Budaya Pada Buku Tematik Halaman Satu Ya Halaman Satu Ditentukan Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Paragraf Dua Sampai Paragraf Lima Nah Nanti Dikumpulkan Paling Lambat Jam Sembilan Malam Ini Jangan Lupa Diberi Nama Terus Anandakum Kat Istambul Terima kasih Atas Perhatiannya Sebelum Kita Sudahi Mari kita Lihatkan Sama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh